Hari ini kita akan membahas tentang saham Alibaba. Bagi kalian yang belum tahu, Alibaba merupakan perusahaan teknologi asal China dan dijuluki sebagai Amazon dari China. Belakangan, harga saham Alibaba jatuh 34% dan melenyapkan 100 bilion dollar market value. Jadi apakah ini adalah peluang untuk membeli bisnis yang bagus dengan harga terdiskon atau kita harus menjauh dari saham ini? Untuk itu, tonton video ini sampai habis. Tapi sebelumnya, saya mau mengajak kalian untuk subscribe terlebih dahulu channel ini buat kalian yang belum subscribe dan bantu saya untuk mengembangkan channel ini supaya channel ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas dan dengan keadaan berlangganan di channel ini, saya akan membantu kalian untuk menjadi smart traders. Pastinya berlangganan atau subscribe itu gratis dan jangan lupa nyalakan loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Dan jangan lupa like di video ini supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Alibaba merupakan perusahaan nasa China yang listed di Amerika melalui NYSE atau New York Stock Exchange. Kalau kalian ketahui, jika kalian ingin membeli saham Alibaba, kalian tinggal menggunakan Itoro lalu membeli saham dengan simbol BABA. Caranya sama seperti kita membeli saham Amerika lainnya. Jadi apa yang terjadi? Sebagai value investor, saya sangat suka ketika melihat kabar yang tidak bagus pada perusahaannya bagus. Karena ini merupakan kesempatan kepada investor untuk membeli saham dengan harga diskon. Dan disanalah kita para investor mendapatkan keuntungan ketika harga saham kembali naik. Jadi apa kabar jeleknya? Alibaba mendapatkan banyak kabar jelek karena Jekma mengkritiksi pemerintah China. Lalu pemerintah China menundal IPO daripada N Financial, di mana ini akan menjadi IPO terbesar di dunia saham. N Financial merupakan parent company daripada Alibaba. Lalu kabar buruk lainnya adalah ketika Natal pemerintah China melakukan investigasi atas monopoli yang dilakukan oleh Alibaba. Ini bukan pertama kalinya. Ini sering terjadi kepada perusahaan-perusahaan unicorn di seluruh dunia. Jadi ini bukan hanya terjadi pada perusahaan China seperti Alibaba. Di Amerika juga terjadi seperti ini. Seperti perusahaan Google dan juga Facebook. Mendengar berita ini, investor panik dan menjual saham Alibaba. Ini menyebabkan harga saham Alibaba jatuh. Kejadian yang sama pernah terjadi pada perusahaan saham China, yaitu Tencent. Tencent merupakan perusahaan online gaming, salah satu yang terbesar di dunia. Pemerintah China juga melakukan investigasi kepada perusahaan Tencent. Yang perlu kita tanyakan sebelum memastikan investasi di perusahaan Alibaba saat ini merupakan peluang atau bukan. Pertanyaan pertama adalah apakah Alibaba merupakan bisnis yang bagus? Pertanyaan kedua, sesudah investigasi, apa yang akan terjadi? Dan pertanyaan ketiga, apakah saham ini undervalued atau overvalued? Dan pertanyaan keempat, apakah sekarang saat yang tepat untuk membeli? Dari segi bisnis, Alibaba merupakan salah satu perusahaan e-commerce yang besar di dunia. Dari segi bisnis, Alibaba lebih besar daripada gabungan eBay dan Amazon. Revenue perusahaan meningkat setiap tahunnya. Jadi dari sini kita tahu bahwa Alibaba adalah bisnis yang bagus. Alibaba juga mempunyai banyak bisnis lainnya yang menggurita di Asia. Selanjutnya yang kedua, setelah investigasi, apa yang akan terjadi? Ada dua skenario yang akan terjadi. Skenario yang pertama, tidak terjadi apa-apa. Dan skenario yang kedua, perusahaan ini diwajibkan mungkin akan membaikkan denda atau penalti. Selanjutnya dari harga saham, kita bisa melihat Alibaba saat ini merupakan deal yang sangat bagus. Karena kita bisa melihat potensi kenaikan 35%, bahkan 70% di saham Alibaba. Yang perlu kalian ingat adalah investasi tidak terjadi dalam waktu satu hari atau dua hari. Jadi kenaikan saham di perusahaan Alibaba tidak akan terjadi dalam waktu sehari atau seminggu. Proyeksi ini mungkin akan terjadi dalam waktu satu tahun, bahkan hingga lima tahun ke depan. Kalau kita melihat grafik di tahun-tahun sebelumnya, kejadian yang sama terjadi pada Facebook. Facebook membutuhkan waktu tiga bulan untuk recovery. Kejadian yang sama terjadi juga pada Tencent. Perusahaan Tencent juga dilakukan investigasi, dan perusahaan ini membutuhkan waktu 6 bulan untuk melakukan recovery. Untuk jangka panjang, perusahaan Alibaba merupakan perusahaan yang sangat bagus untuk diinvestasikan. Dan yang perlu kalian ketahui, bisnis yang bagus akan selalu mengalami kenaikan. Di harga Rp230, saham perusahaan Alibaba sangat bagus untuk diinvestasikan. Dari technical analysis yang saya lakukan, potensi loss daripada saham Alibaba adalah 10%, dan potensi kenaikan atau gain bisa mencapai 75%. Sekali lagi, ini tidak akan terjadi satu hari atau satu minggu. Mungkin ini akan terjadi dalam satu tahun atau dalam waktu lima tahun. Tidak ada yang tahu, harga saham Alibaba mungkin akan mengalami penurunan lagi. Kalian bisa mulai untuk membeli saham Alibaba sedikit demi sedikit, supaya kalian tidak ketinggalan kenaikan daripada harga saham Alibaba. Bagi kalian yang baru menonton channel ini, dan bagi kalian yang ingin membeli saham Alibaba, kalian bisa langsung membuka atau mendaftar rekening sekuritas di Etono. Semenjak era teknologi, sekarang semua menjadi sangat simpel. Kita tinggal menggunakan Etono untuk membeli atau menjual saham. Untuk metode berinvestasi di saham perusahaan, kalian bisa cek video yang lain. Yang bisa kalian lakukan adalah daftar rekening summary ini, link bisa kalian akses di kolom deskripsi. Semakin tekun anda belajar, maka semakin cepat anda mencetak uang di pasar saham. Dan ingat, investasi adalah soal waktu. Jadi semakin awal kita memulai investasi, maka akan semakin ringan pula kita akan mencapai tujuan itu. Semoga video ini membantu anda untuk melihat kembali investasi anda. Dan mengatur strategi anda dalam memilih perusahaan yang akan anda investasikan. Dan memilih investasi sesuai dengan perkembangan market untuk 5 tahun ke depan. Dalam jangka panjang, ekonomi dan saham US selalu mengalami kenaikan. Kalau kalian suka dengan video ini, share video ini ke satu teman anda. Kalau kalian ingin melakukan investasi atau trading, kalian bisa menggunakan Etono. Yang perlu kalian lakukan adalah daftar akun gratis, transfer dana, lalu kalian bisa beli atau jual. Sama apapun yang kalian mau dari HP atau komputer. Dan di Etono tidak ada fee atau biaya apapun ketika melakukan trading. Tidak seperti broker line. Karena Etono adalah commission free brokerage. Dan yang paling bagus adalah jika kalian deposit 200 dolar di Etono di bulan ini, maka kalian akan mendapatkan kelas trading dari saya yang nilainya 3 juta rupiah. Dan bisa kalian akses seumur hidup. Tentu saja ada patah suatunya dan sampai kuotanya habis atau promonya habis. Jadi kalau kalian mau ikutan, caranya gampang. Register gratis, deposit, lalu kalian akan mendapatkan kelas trading secara gratis di bulan ini. Jika ada pertanyaan atau bantuan mengenai pendaftaran ataupun promo class trading, bisa langsung hubungi WhatsApp di plus65-9079-2393. Atau cek di kolom deskripsi atau di kolom bio. Itu saja video kali ini. Bagi kalian yang bermula, Etono mempunyai fasilitas copy trade. Di mana kalian bisa menduplikasikan trader profesional. Kalian bisa menduplikasikan trading saya. Tinggal search Jonas Leong, lalu tinggal klik copy. Saya merekomendasi kalian menyisikan 500 dolar untuk meng-copy trading saya di Tono. Ketika saya untung, maka otomatis kalian akan mendapatkan keuntungan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan mungkin bisa membuka wawasan kalian. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah like di video ini di awal video. Share video saya ke teman-teman kalian yang baru ingin memulai berinvestasi saham. Jika kalian ada pertanyaan, langsung saja komen di bawah. Dan tentu saja saya akan menjawab satu persatu. Dan juga subscribe di channel ini. Dan bunyikan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Cek langsung tutorial di kolom deskripsi untuk membuka rekening gratis di Etono. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan bonus. Jika tidak menggunakan link di kolom deskripsi, maka tidak akan mendapatkan bonus. Lalu kalian akan saya bimbing secara personal untuk sukses melakukan investasi. Terima kasih bagi kalian yang sudah nonton video ini sampai habis. Dan juga terima kasih bagi kalian yang sudah like di video ini. Registrasi gratis, tonton tutorial, dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum membuka rekening di Etono gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di Etono kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu membeli apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tepatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di Etono. Etono merupakan one stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual-beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam satu bulan kalian melakukan transaksi satu kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi 10 dolar. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah 100 dolar. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih Etono karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di Etono tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi, berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja? Sampai saat ini, ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dipikir bingung karena keluarnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukan yang untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal. Tapi, apakah kalian tahu di Toro ada fasilitas yang namanya copy trade? Di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi mendapat manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di Toro, kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di Toro, banyak sekali professional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini, saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi, ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di Toro, kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecan unit. Contohnya, kita membeli saham Google dengan hanya 50 dolar saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau 1.500 dolar untuk saham Google. Dengan 50 dolar atau 700 ribu rupiah saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik, bukan? Saya sudah lama menggunakan di Toro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi, berkabunglah dengan di Toro dan mulai profit hari ini. Jadi, apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan wakabonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus 100 ribu dolar di akut virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang di Toro atau bisa digunakan untuk kalian. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan flash trading gratis yang nilainya 3 juta rupiah jika kalian deposit di bulan ini.